Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab Allah dan iman kepada hari akhir Sebelumnya, kita terlebih dahulu harus mengetahui jumlah rukun iman Ada berapakah jumlah rukun iman? Ya, rukun iman ada enam Yang pertama, iman kepada Allah Kedua, iman kepada malaikat Ketiga, iman kepada kitab Keempat, iman kepada rasul Kelima, iman kepada hari akhir Dan keenam, iman kepada kodok dan kodar Sebelum kita ke materi inti Kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian iman Iman artinya percaya atau yakin Iman diakini dalam hati Diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan Bagaimana caranya kita meyakini dalam hati? Kita harus benar-benar yakin bahwa kitab Allah Merupakan firman Allah yang akan menuntun kita menuju jalan kebaikan Dan senantiasa mengarahkan kita ke jalan kebenaran Yang kedua, kita sebagai manusia semestinya harus berkata dengan perkataan yang baik Senantiasa beristighfar dan berzikir kepada Allah Dan bagaimana kita mengamalkan dengan perbuatan Yaitu senantiasa menjauhi larangan Allah Dan mentaati semua perintah Allah Intinya apa? Teruslah bertakwa kepada Allah Ittakillaha haithuma kuntah Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada Kemudian anak-anak Kita masuk kepada dalil tentang kitab-kitab Allah Sebagaimana dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 136 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya Serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya Barang siapa yang kafir kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Rasul-rasulnya Dan hari kemudian Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya Ada pun kitab Allah yang Allah wahyukan kepada Rasul pilihan Yaitu ada empat Yang pertama yaitu kitab Taurat Yang diturunkan kepada Nabi Musa AS Kitab suci ini diterima oleh Nabi Musa AS di Bukit Tursina Kitab yang kedua yaitu kitab Zabur Yang diturunkan kepada Nabi Daud AS Kitab ini diberikan ketika Nabi Daud AS Sudah menjadi Raja Bani Israel Kitab Zabur isinya bentuk nyanyian-nyanyian yang indah Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil Yang diturunkan kepada Nabi Isa AS Kitab Injil diterima Nabi Isa ketika beliau berusia 30 tahun Di dalam kitab ini juga menerangkan bahwa akan adanya Nabi Akhir Zaman Yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW Kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Kitab Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur Wahyu pertama diturunkan di Gua Hiro Yakni surat Al-Alak ayat 1-5 Sedangkan wahyu yang terakhir diturunkan pada Di Padang Arofah ketika beliau melaksanakan ibadah Haji Wada Surat yang terakhir turun adalah surat Al-Ma'idah ayat 3 Kitab Al-Quran dijaga langsung keasliannya oleh Allah SWT Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Hijr ayat 9 Sesungguhnya kamilah yang menerunkan Al-Quran Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya Ada pun keistimewaan kitab Al-Quran Yang pertama mempunyai isi kandungan yang lengkap dan sempurna Isinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia Yang kedua tidak dapat ditiru atau ditambah-tambah Isinya oleh manusia Karena selalu dipelihara oleh Allah SWT Yang ketiga isinya tidak pernah ketinggalan zaman Berlaku sepanjang masa dan untuk seluruh alam Dan yang terakhir membaca Al-Quran dapat memberi obat bagi orang-orang yang beriman Baik itu jasmani maupun rohani Kita masuk ke materi yang kedua Yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat Sebagai orang yang beriman Kita wajib percaya bahwa hari akhir itu benar-benar ada Bukanlah dongengan ataupun hayalan belaka Sebagaimana dalam firman Allah Surat Al-Hajj ayat 7 Di dalam surat tersebut ada dua pesan Yang pertama Hari akhir pasti akan datang Yang kedua Seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya Hari akhir kita tidak mengetahui kapan akan terjadi Bahkan Nabi Muhammad dan Malaika Jibril juga tidak mengetahui Kapan hari akhir akan datang Hanya Allah yang maha mengetahui Ada dua jenis hari kiamat Yang pertama kiamat sugro Dan yang kedua kiamat kubro Contoh kiamat sugro Antara lain Bencana alam Kematian manusia Karena kematian itu pasti Semua yang bernafas pasti akan mengalami kematian Kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro Atau kiamat besar Dimana Allah hancurkan bumi ini Dan goncangkan dunia ini Dan apa yang dikandung dalam perut bumi Allah tumpahkan Ada pun tanda-tanda kiamat besar yang pertama Keluarnya dakjal al-masih Keluarnya Nabi Isa alaihi salam Keluarnya kabut asap Munculnya makhluk melata dari perut bumi Terbitnya matahari dari sebelah barat Keluarnya makhluk yakjud dan makjud Dan ditiupnya sang kakala Kehidupan di hari akhir Diawali dengan terjadinya kiamat kubro Semua alam semesta hancur Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang masih kekal Kemudian barulah fase-fase kehidupan akhirat dimulai Fase yang pertama yaitu Yaumul Ba'as Dimana Setelah sang kakala ditiup untuk kedua kalinya Oleh malaikat Isrofil Barulah kehidupan akhirat dimulai Semua manusia dibangkitkan dari kuburnya Mulai dari Nabi Adam manusia pertama sampai manusia yang terakhir Fase yang kedua yaitu Yaumul Harz Dimana semua manusia dikumpulkan oleh Allah di Padang Masar Setelah semuanya dibangkitkan oleh Allah Tak satu pun dari mereka yang tertinggal Fase yang ketiga yaitu Yaumul Hisab Dimana dihitungnya semua amal perbuatan manusia Amal yang kecil maupun yang besar akan diperhitungkan Tidak ada satu pun yang terlewat Walaupun seberat biji zahrah pun Satu persatu amal manusia Akan dihitung oleh Allah Dengan seadil-adilnya Fase yang keempat Yaitu Yaumul Mizan Hari penimbangan Setelah dihitung maka selanjutnya akan ditimbang semua amal perbuatan manusia Tidak ada satu pun amal yang baik atau buruk terlewatkan untuk ditimbang Timbangan di akhirat tidak sama dengan timbangan di dunia Tidak ada satu pun yang dapat berlaku curang Setelah melewati hari penimbangan Selanjutnya manusia akan memasuki hari pembalasan Yaitu Yaumul Jazak Pada hari itu setiap amal manusia akan dibalas oleh Allah Semua akan dibalas secara adil Setelah mendapat balasan dari Allah Maka manusia akan memasuki surga atau neraka Apabila amal baiknya lebih banyak Maka dia akan masuk surga Dan apabila amal buruknya lebih banyak Maka dia akan masuk neraka Surga adalah tempatnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh Di dalamnya penuh dengan kenikmatan dan kegembiraan Semua kesenangan dan kenikmatan di surga Itu bersifat kekal selamanya Sedangkan neraka adalah tempat yang tidak menyenangkan bagi orang-orang kafir Yang suka berbuat dosa dan yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya Di dalam neraka penuh dengan azab Allah yang pedih Mereka seperti tidak hidup tetapi juga tidak mati Dan mereka kekal di dalamnya Nah itu tadi penjelasan dari materi kita hari ini Untuk tugasnya mengerjakan buku paket Halaman 52 dan 53 Ustada akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh